Oke kain kita sudah menumpuk Saatnya mencuci ya Jadi Untuk teman-teman disini Saya ingin berbagi Ya Bisa dibilang juga rekomendasi Buat teman-teman yang Sedang mencari mesin cuci ya Terutama buat ibu-ibu Yang Butuh tenaga Untuk mencuci bajunya Pakaiannya Jadi Ini ya Salah satu rekomendasi saya Biku Dengan kualitas standar Eropa Nah Kenapa saya rekomendasikan ini Salah satu ya Banyak produk-produk baik Yang lain Cuman yang saya bagi dari pengalaman saya Ini sudah saya pakai Dua tahunan ya Sudah jalan tiga tahun Sebentar lagi Ini Bahkan Garansinya Habis ya Dan saya tidak pernah pakai Sayang sekali ya Tapi Tapi itu menunjukkan Kualitasnya baik ya Nah Untuk Beku ini Dia kasih jaminan Garansi Biaya servis Dan suku cadang Dan suku cadang Nah Dia kasih Biaya servisnya gratis Dan suku cadang yang diganti Bila ada kerusakan Di bawah tiga tahun Jadi Saya belum pernah pakai ya Garansinya Karena Memang tidak pernah ada kendala Padahal untuk pemakaian Ini termasuk durasinya Cukup tinggi ya Saya pakai Sudah cukup puas Hampir Bisa dibilang Sekali dua hari Mesin ini bekerja ya Mencuci Bahkan kadang Bisa non stop ya Setiap hari Pada masa-masa tertentu Seperti Misalnya musim kemarau Jadi Sering Cuci spray Selimut Dan lain-lain ya Nah 12 tahun Dia Garansi Untuk Motornya ya Jadi dia Bisa jamin Kekuatan motornya 12 tahun Masih Jos Tidak ada masalah Nah Disini juga ada Layarnya display ya Nah Seperti ini Dia sudah Ada smart Apa Bluetooth sini ya Nah Disini ada beberapa pilihan Namun Saya tidak akan kupas disini Mungkin di next video Kita kupas tentang semua Item-itemnya Pilihan-pilihannya Nah Disini Kapasitasnya 8 kilo 1200 RPM Ini 1200 RPM Artinya 1200 Red Per menit Jadi Dalam satu menit Dia bisa berputar 1200 Kali putaran Nah Disini juga Ada kategori Hemat energi Dengan kategori A Plus 3 Jadi ini Sangat Efisien Bisa Menghemat Sekitar 30% ya Dari yang Umumnya Nah Disini juga ada Sudah disematkan ya Apa Hygiene program Jadi Pengaturannya Mode Untuk Membunuh Kuman-kuman ya Untuk Beberapa Jenis kuman-kuman Dengan Cara Memakai Pemanasan Suhu ya Nah Jadi ini Untuk yang Kira-kira Di zaman Pandemi Khawatir Dengan Pakaiannya Membawa Virus Kuman Nah Dia bisa Pakai Dengan Mode Air Panas ya Mencuci Dengan Air Panas Juga Fat Hair Removal Function Nah Jadi Ini Untuk Membersihkan Semua Rambut-rambut Hewan peliharaan Anda Dari Pakaian-pakaian Ini Jadi Dia Mengklaim Ada Fungsinya Untuk Bisa Melepaskan Bulu-bulu Hewan Mungkin Yang suka Pelihara Kucing Atau Anjing Dan Sebagainya Kelinci Jadi Bulu-bulu Yang menempel Bulu halus Bulu Gimana Nah Saat kita Mencuci Dia sudah Ada Fiturnya Ya Bisa Jadi Mesin ini Mengklaim Bisa Melepaskan Itu ya Membuangnya Oke Bentuknya Juga Baik ya Nah Jadi Kacanya Hitam Namun Dia Ada Lampu Di Dalam Saat Kita Menghidupkannya Tempat Sabunnya Nah Jadi Di video berikutnya Kita akan Kupas Semua Kita Akan Tes Apakah Benar Hemat Energi Berapa Pemakaiannya Kita akan Hitung Dengan Alat Nanti Berapa Konsumsi Dayanya Untuk Sekali Mencuci Kita Nanti Bisa Coba Mau Yang Berat Mau Yang Waktunya Lama Mau Yang Tiga Jam Seperti Ini Atau Mau Yang Cepat Seperti Ini 28 Menit Nah Jadi Kita Di Sini Hanya Mengupas Sedikit Ya Oke Dalamannya Seperti Ini Nah Jack Kaca Bagian Dalam Untuk Memutar Pakaiannya Mengadu Ngadunya Nah Dalamnya Kacanya Bening Tapi Di Luar Berwarna Hitam Nah Jadi Lingkarnya Juga Tidak Tidak Kecil Besar Cukup Besar Nah Ini Dia Modinya Oke Saatnya Mencuci Kita Nah Seperti Ini Kadang Saya Hanya Mencuci Selimut Besok Mencuci Pakaian Ini Ada Pakaian Nah Namun Dia Bisa Dipastikan Maksimal Minimal Dua Dalam Dua Hari Dia Tetap Bekerja Ya Karena Ini Pakaian Saya Juga Selimutnya Juga Rutin Saya Cuci Jadi Saya Hanya Memakai Yang Pilihan Daily Express Ya 28 Menit Supaya Dia Saat Dipakai Terasa Lembut Jadi Ini Saya Pakai Sabun Cair Ya Takarannya Biasa Satu Tutup Botol Ya Ini Taksir Aja Salah Masuk Dan Pewanginya Pelembut Oke Tinggal Start Lampunya Mati Sudah Mengunci Oke Itu Aja Sedikit Tentang Mesin Cuci Beko Buat Jadi Pertimbangan Teman-teman Semoga Bermanfaat Terima Kasih Pertimbangan Lampu sedan Pertimbangan Tentang Lampu Hub 人